Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel BWJ Retor Alhamdulillah Senang sekali saya dapat hadir kepada Anda guna membuat video tutorial yang menarik dan bermanfaat bagi kita semua Pada pertemuan kali ini saya akan tunjukkan kepada Anda khususnya untuk pemula teknik cepat pembuatan tangga Tangga yang kita buat pada hari ini yaitu tangga bermode berbentuk U Maksudnya U nya itu seperti ini gimana dalam buatan tangga ini saya akan tunjukkan kepada Anda Bagaimana cara menyesuaikan ukuran-ukuran yang tempat kita letakkan tangga tersebut pada sebuah konstruksi rumah Masing-masing tangga itu kita butuhkan berbagai macam ya Nah melalui video tutorial ini saya akan tunjukkan ya bagaimana cara membuat tangga sesuai ukuran konstruksi rumah yang kita inginkan Misalnya jumlah tangga yang kita inginkan berapa dan berapa tinggi dari tangga tersebut dan pada tutorial ini saya akan tunjukkan ya bagaimana kita menyesuaikan jumlah anak tangga dan ukuran pada posisi tempat diletakkan tangga tersebut Misalnya seperti ini Ya misalnya tangga yang kita butuhkan tuh lebarnya sekian seperti ini ya maka otomatis tangga yang kita butuhkan juga Membunuhkan ukuran bersegi sekian ya seperti ini ya Anda cukup mengkopi material objek dari tangga tersebut dan lalu mudah letakkan pada hari ini Oke supaya tidak penasaran kita buat saja video tutorialnya ya tapi sebelum itu jangan lupa mengapresiasi channel ini dengan menekan like share kepada teman-teman Anda dan subscribe agar berbagi ilmu bagi kita semua enjoy your work we were happy to selamat menyaksikan Oke kita mulai saja ya dalam pembuatan tangga saya menggunakan SketchUp 2015 apabila udah dapat tampilan seperti ini maka pilih Windows pilih style pilih edit oke seperti ini agar garisnya lebih halus dan lebih ringan oke seperti ini ya selek ya di hilangkan semua centang ini hanya tersisa age ya lalu kali kita pilih tuh rectangle disini seperti ini ya lalu hapus objek manusia disini double click micro lalu ambil tampak atas kita panjangkan tekan S untuk menunjukkan perintah skala lalu saya akan membuat anak tangga disini kalau disini akan kita buat persegi ya ini saya buat segi bebas ya ukuran macam-macam ya ada ukuran lebarnya segini atau lebarnya segini agar anda bisa memudahkan meletakkan tetangga yang tersebut sesuai ukurannya keinginan 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 anda di sini tangganya saya buat tinggi eh eh saya taruh saja ya eh 2 meter atau 34 meter ya oke ini tangganya 4 meter dan ini ukuran tangganya saya taruh tinggi tangganya 5 meter atau ini saya sengaja ya saya buat berbagai macam tinggi dari tangga agar anda bisa menerapkannya langsung sesuai ukuran keinginan anda oke seperti itu dan kita akan mulai membuat anak tangga disini bisa masukin nilai 1 meter 20 cm atau 1200 mm kalau panjang anak tangganya saya taruh bebas ya 200 mm susah pilih tuh rectangle sini atau menekan R pada keyboard ya seperti itu saya seperti ini saya sepuluhnya menggunakan komponen komponen ya tebal klik my group dan my komponen oke oke lalu saya warnai ya warnai transparan permukaan ini ya ini pernah permukaan tempat kita letakkan tangga agar agar memudahkan kita dan melihat komponen eh tangganya oke kita push ini juga tingginya bebas ya bebas saya taruh disini tingginya eh 150 mm atau 15 cm ya oke lalu kita tekan M untuk menunjukkan kita move tekan control lalu klik pada ujung sini set seperti ini oke kita akan tekan X tujuh enter maka disini akan muncul berlipat-lipat tangga ya lalu pada area ini saya panjangkan ya menurunkan kita skala tapi sebelum kita kepanjangkan kita buat garis dulu ya asal masukin nilai disini ini tangganya tuh ada tempatan ya bolak-balik artinya tangganya dan ini tempat singgahan yang pertama ya singgahan pertama ya untuk memutar ke arah atas ya ini setangganya itu jenis tangga model U termasuknya nilai disini 600 mm atau 6 cm ya lalu saya panjangkan ya gunakan pita skala seperti ini lalu ambil pada titik ini ujung titik ini titik tengah warna merah lalu sejajakan dengan garis bantu tadi ya yang nilainya 600 mm oke seperti itu bila sudah bentuk seperti ini maka kita delete garisnya lalu kita select control select area tangga ini lalu tekan M untuk menunjukkan perintah move oke oke lalu kita mirror ya kita mirror scroll pilih right direction lalu ambil titik ini klik untuk menunjukkan perintah move ya klik seperti ini lalu panjangkan ini juga ya anak tangga ini lalu lalu pintar skala sejajarkan dengan area ini area bolok ini oke sudah jadi tangga kan cukup cukup simple kan teman-teman semua oke lalu apabila anak tangga ini masih pendek ya boleh anda bisa memanjangkan lagi control move seperti ini ya oke select control move seperti itu dan sini tangganya itu masih putus-putus ya kurang patent artinya kalau buat tangga seperti ini tentu tidak kuat ya untuk agar tangga ini menjadi konstruksi yang kuat maka kita edit salah satu kompon ini double click kita cukup mengklik garis ini ya garis di bawah ini lalu tekan M atau move klik pada titik ini ya seperti ini ya maka udah patent tangganya udah kuat intinya dan cukup mudah kan dalam pembuatan tangga teman-teman semuanya lalu kita auto sell ya area ini kita satukan yang pertama ya kita satukan tentunya yang ini area ini tapi sebelum kita undo ya kita satukan ini sebelumnya kita mic uniqueue ya mic uniqueue mic uniqueue mic uniqueue seperti ini kita mic uniqueue oke oke lalu kita pantenkan saja ini ya kita buat garis lurus disini oh usahakan garisnya berwarna pink ya artinya itu udah lurus melanjutkan dari sebelumnya ya seperti ini oke seperti itu cu lalu kita klik pada garis ini ya seperti itu simple kan lalu kita delete oke maka tangganya udah selesai ya selesai dan kita akan meng-auto sell ya tangga ini agar garis-garisnya menyatu klik kanan pilih auto sell oke ini kedua ini juga kita klik semi tekan control lalu klik kanan pilih auto sell ini juga ya control select pilih auto sell seperti itu cukup-cukup mudah kan teman-teman semuanya lalu saya ini saya buat ya lalu saya pindahin ya saya letakkan di sini ya oke saya letakkan sentar di sini dulu dan sepertinya tangga yang kita buat ini area tempat diratakan tangga ini terlalu lebar ya makanya saya akan perkecil segini doang ya ini bebas ya ukurannya sebenarnya bebas sesuai ukurannya anda inginkan ya agar memudahkan anda ya tinggal kita delete dari ini ini lalu ini saya kontrol move oke seperti ini ya tinggal kita mic drop ya mic drop maka karena tangga ini kita inginkan itu sepanjang ini ya setinggi ini maka jika sudah cukup memiliki skala sejajarkan seperti ini lalu tingginya sejajarkan pada titik tinggi ini maka ukuran tangga yang diinginkan sudah selesai ya sudah sesuai sama yang anda inginkan ya seperti itu ya tingginya tingginya disini eh 4 meter ya 4 meter dan anak tangga ini boleh anda taruh jumlahnya sesuai dengan keinginan anda bebas sesuai kenentuan atau standar dalam pembuatan tangga ya dan apabila anda melinginkan ukuran yang lebih lebih apa ya lebih kecil lagi seperti ini ya seperti ini maka anda cukup copy seperti ini tekan M ctrl dan akan kita buat se ukuran yang kita inginkan ini kita tekan S ambil titik merah ini lalu panjangkan sejajarkan dengan garis ini ya garis yang kita inginkan itu lalu kena tangga ini ingin kita setinggi dari 5 meter ya mau salah 5 meter ya agar tangga ini ini tingginya 3,5 maka kita select semua ya ini ctrl select lalu tekan S lalu ambil titik tengah dari hijau ini sejajarkan pada ujung dari garis bantu tadi oke maka tanggi tangganya udah sesuai dengan yang kita inginkan nah ini tingginya 5 meter ya oke 5 meter dan saya buat juga ukurannya segini ya bebas ya ini ukuran garisnya bebas ya terserah anda ya atau mungkin lebih rinci lagi kita buat di sini kita buat garisnya tangganya itu menggunakan garis teknis tutorial ya saya taruh 200 200 meter ya oke maksudnya 200 cm atau 2000 mm oke ini di sini saya taruh 10 atau 10.000 mm atau 10 meter ya tapi agak terlalu jauh ya kita ulang lagi kita taruh saja ya 7 meter ya alias 7000 mm masih terlalu panjang kita buat sukin nilai 5 5 meter atau 5000 mm oke seperti itu ini ukurannya bebas ya sesuai anda inginkan ini dan oke seperti ini lalu kita copy ya enggak tadi ini kita buat diri select dari kiri atas kanan bawah lalu make move oke lalu tekan m ctrl move oke seperti itu ya letakkan di sini lalu kita panjangkan sesuai kekurangan yang kita inginkan S oke terus seperti ini saya jelaskan pada ujung dari garis bantu tadi oke udah jadi tanggapnya dan untuk membuat gagang dari tangga ini cukup-cukup mudah juga teman-teman semuanya ada cukup membuat garis di titik ini ya udah setegak ya garis tegaknya berwarna biru ya tinggi pegangan dari diri tangganya saya taruh 1 meter 30 cm oke atau seperti itu dan kita buat garis di sini peris lurus oke terus garis ini kita select lalu kita tekan M untuk dipindahkan letakkan pada ujung sini ini oke lalu kita follow me aja ya kita buat circle di sini select garis tersebut oke lalu pilih tool follow me oke udah jadi ya udah jadi dan begitu juga pada area ini ini dan untuk ini udah cukup menyeleksinya juga ya tekan select tekan M untuk menunjukkan pintamu control lalu klik pada ujung sini lalu pindah jadi pada ujung sini terus lalu klik X 7 enter oke seperti itu cukup mudah kan teman-teman semuanya anda cukup menyeleksi area ini lalu anda tekan M control move pindah lalu mirror pilih red direction lalu anda letakkan pada area ini cukup-cukup mudah kan teman-teman semuanya dalam pembuatan tangga oke sekian ya video tutorial dari saya jangan lupa ya para sahabat semuanya untuk menekan like share kepada teman-teman anda dan subscribe agar bagi mau bagi kita semua baik oke sekian video tutorial dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati